Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Endok Loreng ya untuk kesempatan malam ini saya akan membahas mengenai puyuh bencong ya puyuh bencong itu puyuh yang seperti apa oke kita simak videonya sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu bayarnya pakai jempol dan subscribe oke teman teman ya jadi dalam kita berterak puyuh itu pasti kita mengalami kejadian puyuh itu sudah kita pelihara sangat lama sekali dengan jumlah yang sangat besar tapi telurnya itu tidak maksimal dan salah satunya penyebab telur tidak maksimal itu adalah puyuh bencong ya puyuh bencong itu apa puyuh banji kayak uangnya puyuh yana banji barang loh ya jadi puyuh bencong puyuh bencong itu puyuh yang tidak mau bertelur ciri-ciri fisiknya seperti ini ini saya memiliki beberapa puyuh bencong ya saya berikan satu contohnya ini adalah contoh ini adalah puyuh bencong ini ini adalah puyuh bencong oke cara mengetahuinya bagaimana ya dalam satu kotak dalam satu kotak itu saya isi 26 ekor ya 26 ekor kenapa dalam satu kotak yang isi 26 ekor itu telurnya itu tidak bisa maksimal ya yang lainnya 26 ekor itu telurnya bisa 23 22 kadang 24 25 tapi dalam satu kotak itu isi 26 itu telurnya di bawah 20 ada beberapa kotak yang telurnya di bawah 20 terus saya amati itu telurnya ada di bawah 20 dan itu yang menimbulkan tanda tanya saya kemudian dari kotak-kotak yang jumlah telurnya itu sedikit saya amati puyuh-puyuhnya nah sebulat balik aku mesti menemui puyuh bencong ya mesti selama saya berterak puyuh pasti ada puyuh bencongnya dan puyuh bencong itu dari populasi yang kita pelihara itu cuma sedikit hanya presentasenya hanya 10 sampai 20 persen saja yang mengalami puyuh bencong ya ciri-cirinya seperti ini teman-teman puyuh bencong itu yang pertama ciri fisiknya adalah badannya besar ini badannya besar sekali beda dengan ukuran teman-temannya pokoknya gede diwi puyuh bencong ini ini badannya lebih besar dari ukuran normalnya ya kemudian ciri yang kedua ciri fisik yang sangat diketahui sangat kita dapat amati dengan jelas yaitu pada gede pada keluakannya keluakannya ini ya gitu silite-silite yang lainnya itu untuk lubang anusnya itu sudah besar-besar karena untuk mengeluarkan telur setiap hari tapi yang bencong ini yang bencong ini ya dia masih perawan ini masih perawan masih sempit sekali ini lubangnya itu sangat kecil sekali sangat kecil sekali teman-teman ini sangat kecil sekali lubangnya beda dengan teman-teman yang sudah bertelur setiap hari itu lubangnya sudah besar-besar nah itu yang bencong ini lubangnya kecil sekali wih kayak gini cahaya SMA ya cili pokoknya jadi ciri-ciri yang pertama adalah badannya besar yang saya perhatikan disini yang saya temukan badannya besar kemudian ciri yang kedua adalah kita cek dari lubang anusnya lubang anusnya itu sangat kecil beda dengan yang lainnya kemudian kalau kita pegang ininya ini pasti kosong tidak ada telurnya ini kosong nih ya tidak akan ada telurnya saya sudah kumpulkan jadi satu yang bencong-bencong ini ya tiap hari juga tidak ada telurnya disini ini tiap hari tidak ada telurnya wih bentinong bencong-bencong tak ada teesak kotak jadi kita bentinong kira-anondokiblas berumah angan rok makannya habis tapi tidak menghasilkan telur ya dan sekarang kita bahas penyebabnya ya jadi penyebab puyuh bencong itu disebabkan ada dua faktor faktor eksternal dan faktor internal ya faktor eksternal itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh indukanya jadi awal dari beli bibit kita indukanya itu sudah tidak benar karena apa biasanya indukan yang digunakan untuk puyuh bencong ini yang pertama adalah dari perkawinan yang sedara itu dari perkawinan yang sedara kemudian yang kedua biasanya itu juga dimulai dengan cara pemberian pakan yang salah jadi indukanya itu yang harusnya masih tahap grower diberikan pakan penggemukan tapi ini sudah usia masih dini diberikan pakan petelur akhirnya pematangan sel telur reproduksinya ini menjadi terlambat dan terganggu akhirnya puyuh ini indukanya menghasilkan sel telur yang kualitasnya kurang sehingga menghasilkan bibit yang kebanyakan bencong-bencongnya seperti ini ya ini adalah faktor dari faktor eksternal kemudian faktor internalnya faktor internal itu dimulai dari diri kita sendiri ya dari diri kita sendiri kenapa kita memberikan pakan petelur itu yang belum saatnya diberi pakan petelur sudah kita beri pakan petelur sama dengan indukan yang tadi ya sama dengan indukan yang tadi jadi sebelum 35 hari ya 35-30 sampai 35 hari kita harus berikan pakan pembesaran atau pakan grower jangan kita campurkan untuk pakan petelur ya akibatnya kalau kita memberikan pakan petelur terlalu dini dia akan untuk sel-sel reproduksinya itu akan terlambat untuk berkembang ya malah akan terlambat dan mengganggu sehingga menyebabkan kemandulan pada puyuh ini ya sehingga menyebabkan puyuh ini loh jadi bencong puyuh ini puyuh ini menjadi puyuh bencong nah ini bencong lihat ini anusnya sangat kecil sekali kemudian ini tidak ada telurnya ini sudah berhari-hari berbulan-bulan iraktawonondoke kita amati karena saya jadikan satu kota nah ini badannya besar oke gede di itu penyebabnya ya kemudian selanjutnya adalah cara mengatasinya ya cara mengatasinya kalau sudah menemukan puyuh-puyuh bencong seperti ini tidak usah dilanjutkan lagi boleh boleh sembelih saja karena ini merugikan ini embo pakanin te pirang-pirang itu tidak bakal ngendok ya tidak akan tidak bakal ngendok itu jadi cuma menghabiskan pakan ya terserah teman-teman mau dipelihara mau dibuktikan yang bencong itu dikasih makan sampai beberapa bulan bertelur atau tidak ya yang saya alami disini bencong-bencong tak ada teknosiji pun kandang ya yang dulu itu ini ada sekitar 8 atau 7 8, 7 kalau tidak 7 8 ada yang bencong gitu ya jadi sangat mungkin lainnya masih ada dan saya masih cek satu-satu itu ya kesuai ngeceknya ya saya sudah temukan 7-8 ekor nah itu yang bencong sudah hampir satu minggu tak pakai ini randok randok mau makan padahal puyuhnya sehat badannya besar ini loh lubang arusnya kecil sekali jadi kalau menemukan puyuh bencong yang seperti ini teman-teman ya puyuh bencong yang seperti ini badannya besar ininya tidak ada telurnya kalau kita pegang kemudian lubang arusnya kecil sekali masih perawan kemudian kalau menemukan puyuh yang keadaan bencong seperti ini beleh tidak bisa diobati disembeli saja mau dipelihara juga akan memakan waktu dan memakan biaya kesurangan untungnya beleh jadi itu dicek puyuh teman-teman apakah ada yang bencong atau tidak kemudian kita jadikan satu kita sembeli itu ya itu adalah mengenai puyuh bencong rawang tok semoga bermanfaat sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu bayarnya pakai jempol dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati